Kami atas nama Nenek Mama dari Kedapatan Adam sangat berapriasi istri kami. Bangga dan berterima kasih kepada Panitia Pulang Bersama, kemudian kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang telah menunjukkan kebolehannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama Ketum kita Pak Mulyadi dan Ibu Mulyadi ya, istri dari Pak Ketum. Jadi hari ini adalah hari di mana jadwal Pauai Alegoris ya Pak Ketum ya. Pauai Alegoris ini di Pulang Bahsamu-Pulang Bahsamu sebelumnya kita tidak ada ya Pak? Ada, di tahun 2018 ada, tapi saya rasa ini Pak Wai Alegoris yang paling luar biasa. Paling luar biasa, berarti ada ya. Ada. Ada bazar di sekelilingnya juga. Ada bazar di sekelilingnya. Sekaligus ada acara pengambilan nada. Pengambilan nada untuk Solosong di hari ini juga. Tapi Pak Ketum katanya baru kali ini lihat Pak Wai Alegoris. Saya baru pertama kali lihat Pak Wai Alegoris, tapi paling tidak dari rekaman tahun lalu itu saya lihat. Saya merasa Pak Wai Alegoris ini saya lihat langsung dan begitu luar biasa auranya Pak Wai Alegoris. Dan begitu semarak. Bundoh gimana, Bundoh perasaan melihat, Bundoh nggak ikut Pak Wai Alegoris? Nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Harusnya ikut ya. Iya, yang betul lagi nggak siap aja. Ini lebih semarak ya? Lebih semarak. Jadi ada berapa jorong loh Pak Ketum? Ada. Di sini ada di Sembaka itu ada enam jorong, ada lapan suku. Ikut semua ya? Ikut semua. Dan ada lapan jenis juga acara adat ditampilkan. Masing-masing suku akan mendapatkan tema dari acara adat yang ada di Salingka, Nagari, Salingbaka. Jadi semua kegiatan adat itu dipelajari? Dipelajari, disiapkan. Dan ini sebenarnya sangat bagus sekali edukasi kepada warga kita, khususnya anak-anak kita yang lahir dirantau. Bagaimana dia dengan adanya pieologis ini menampilkan adat. Ada berbagai adat ditampilkan, menjapui ira pulai, mehantakan anak daruh, mehantakan anak tamat kaji, dan macam-macam. Jangan sampai lupa sama adat. Jangan sampai-sampai adat penduaya. Tapi menurut Pak Mul tadi dari sekian banyak peserta, dari jorong mana yang paling banyak? Wah, ini kalau jumlah peserta tentu berbeda, ada yang 180. Tapi kita ketahui, kesemarakan keteria penilaian sudah sampai oleh juri. Jumlah peserta itu adalah salah satu item. Tapi yang paling tinggi hadiahnya, poin nanti adalah ketika adat dan etika berjalan rapi sampai finish. Karena di sepanjang jalan ada juri-juri yang disembunyikan yang mereka tidak tahu. Berarti penilaian juga termasuk sumbang dua balai ya, bagaimana cara berjalan. Bagaimana cara berjalan, bertutur kata, baru kemarin kita dapat pembekalan sumbang dua balai. Salah satunya, duduk, berjalan, bicara sikap, dan calik mata pun nanti akan diperhatikan dalam kategori mereka berjalan nanti. Oke, luar biasa. Oke, saksikan terus Pak Wai Alegoris ya di Pulang Basamu IWS 2023 ini. Terima kasih Pak Mul tadi. Terima kasih, luar biasa. Satu kata buat ibu-ibu gitu. Bundokan doang, luar biasa. Oke, selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.